Halo guys, kembali lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom room Octa POS versi 4.5 di Redmi 5 Plus atau Pinson. Seperti biasa saya sudah masukkan OTG di awal. Kita dari ACNOS, sekarang kita reboot saja ke recovery. Appense, recovery. Oke, sudah masuk recovery. Sekarang kita ke menu wipe, kemudian tanda idle pit, check chat, system, pandor, data, internal storage. Oh iya, kalau data kamu di internal storage jangan dicentang. Disini saya mau clean press, makanya dicentang saja. Kita swipe. Selanjutnya kita back, kemudian ke menu file, kita buka USB OTG, kita cari custom roomnya disini ya. Ini dia, langsung kita eksekusi saja. Oke, sudah selesai. Memangkan waktu 3 menit 50 detik untuk installnya. Sekarang kita langsung reboot sistem saja. Oke, sudah berhasil. Memangkan waktu 2 menitan untuk bootingnya. Sekarang saya akan melakukan pengaturan awal dulu. Langsung kita skip ke home. Dan disini FRPnya aktif ya. Bisa dilihat adalah menggembok. Dia bakal minta pola yang sebelumnya kamu pasang di HP ini. Ini adalah tampilan awalnya. Dan ini aplikasi yang tersedia. Disini tidak ada pemutar musik, perekam suara, kalkulator, browser, dan galeri. Sekarang kita ke kameranya. Kita lihat. Ini kamera apa? Oke, Gapainnya EOS ya. Versi 6.3. Kita lihat fitur kameranya. Sini ada QR Scan, kamera, sama video. Kita ke kamera dulu. Kita cek settingan lanjutannya. Oke, kayak gini. Kualitinya. Hmm, gak bisa diatur ya. Oke, kita coba aja. Untuk kameranya. Dan ini dia hasilnya. Agak lebih terang sikit gitu keputihan. Tapi detailnya dapet ya. Sekarang kita lihat videonya. Setinggal lanjutannya. Oke, bisa UAD ya. 260B. Sekarang kita coba aja. Oke, sekalian kita cobain mikrofonnya. Ini walaupun mikrofonnya agak rusak, bunyi tip gitu. Tapi gak masalah sih. Oke, gak bisa ya. Hmm, mesti dikurangi berarti. 1080 aja. Atau pemutar bawaannya yang gak kuat itu ya. 1080 ngehank dia. Coba kita cross dulu. Kemudian kita buka lagi. Videonya. Oke, gak bisa ya dia ya. Langsung ngehank. Kamera fotonya juga. Oh, kameranya masih bagus. Videonya aja yang ngehank. Ini gak mau lagi. Bahkan dirubah juga gak bisa. Ini udah saya bersihkan. Data sama cek catnya. Dan kameranya bisa dibuka lagi untuk video. Tapi kalau diganti. Ini bakal ngehank lagi. Jadi gak usah kita ganti aja. Segitu aja. Dan ternyata bisa diputer ya. Dari file manager biasa ini. Ini dia hasilnya tadi. Bisa dilihat. Bisa ya. Untuk internal storage. Dia terpakai 16GB. Dan sistemnya memakan 15GB. Kita lihat yang lain kayak gini. Dan apabila kita lihat dari luar. Yang bisa disitu 47GB. Oh, ya. Dp saya ini dari repartition. Jadi 4GB dari termakan sistem. Seharusnya itu 51GB ya. RAMnya sudah terpakai 1,8GB. Dan bebasnya itu 2GB. Sementara untuk klien nenek berjalan seperti ini. Disini kosongnya 1,5GB. Detail aplikasi yang berjalan kayak gini. Sekarang kita ke quick setting. Kemudian kita lihat tujel yang tersedia. Sekarang kita coba beberapa tujel. Pertama tema gelap. Kita matikan. Oke. Ini hasilnya. Atasnya nggak ikut terang ya. Kayak pixel. Perekam layar. Kita lihat settingannya aja. Untuk rekaman audio-nya. Bisa audio perangkat. Bisa mikrofon. Bisa audio perangkat dan mikrofon. Settingan yang lain kayak gini. Hotspot. Kita coba aktifkan. Oke. Mati WIP-nya ya. Nggak bisa WIP sambil hotspot ya. Bisa dilihat disini. Oke. Kita coba matikan hotspot-nya lagi. Hidup balik nggak WIP-nya. Oke. Aman ya. Peminta ikut di QR. Disini tulisannya mengupdate. Nggak bisa diapapai ya. Screenshaper. Disini tulisannya tidak tersedia. Tapi kalau kita tekan gini. Ada menunya. Dan bisa kita klipkan. Kita pilih. Coba warna. Oh. Ini nggak ada jam ya. Biasanya kan ada jam. Ini warna bisa ya. Dan kita coba lihat balik. Oke. Aman ya. Screenshaper bisa diaktifkan. CPU info. Oke. Ini bisa. Tapi CPU-nya itu cuma CPU kosong. Yang nampak. Yang lainnya nggak. Apa ngebug dia ya. Temperaturnya ngebug jelas. Dari 37.000 celsius itu. Fs info. Ini dia ya. Bisa ya. Screenshot. Kita coba. Oke aman ya. Kita tekan lama. Untuk partial screenshot. Oke aman juga. Kompas. Ini ya. Selanjutnya kita ke Octapi Lab. Disini ada status bar. Kita pick indikator. Kita aktifkan dulu di status bar. Ini clock style. Bukain date-nya disini ya. Battery style. Oke. Lumayan banyak pilihannya. Kita pilih yang ini aja. Baru presentasinya di next ya. Quick setting. Ini bring nameslader. Position. Cuman ini ya. Notifikasi. Ini dari trigger. Easy like juga ada. Oke. Cuman itu. Teming. Disini ada art paint monet setting. Tema style-nya. Ini dibilih-bilih. Hilang nanti. Yang bawah. Gak bisa dipilih lagi ya. Untuk yang manualnya. Baru font style. Kalau jauh saya tadi. Oke. Ini lumayan banyak. Kita ganti victor aja. Biar agak lebih rapi tulisannya. Account pack. Ini kayak biasa ya. Gak ada yang nambah. Expelli yang gak ada. Kita ganti ki aja. Oke aman ya. Agak kedip dia tadi. Signal icon style. Cuman ini. Baru IP account style. Banyak yang kurang ya. Width juga gak ada disini. Account shape. Cuman ini ya. Tema gelap. Ini tema gelap yang biasa ya. Volume panel. Ini volume step. Pengaturan semuanya ya. Cuman ini. Navigation menu. Ini tools. Cuman ini gak ada yang nambah. Gesture. Cuman ini gesturnya. Form menu. Ada pen reboot disini. Lock screen. Oke. Ini ada lock screen phone. Gak terlalu banyak sih. Bisa kita ganti yang ini aja. Oke. Disini gak ada effect react ya. Mitchell Ineos. Plus aplikasi icon. Ungroupie animation style. Sensor block lock packet. Ada unlock hinger fps in game. Netflix poke. Unlimited photo storage. Ini adalah hasil antutu yang pertama. Yaitu 161.963. Untuk suhunya salah ya. Karena baterainya ada diganti. Jadi gak ada sensor suhunya lagi. Ini adalah hasil antutu yang kedua. Yaitu 159.747. Ini adalah hasil trollingnya. Selama 30 menit. Maksimalnya itu 85. Rata-rata 76. Dan minimalnya itu 72. CPU ini tidak di overclock. Tetap 2 GHz. Dan bisa dilihat disini ya. Ini dari awal. Di menit 3 dia langsung trolling jatuh. Gak kuning-kuning. Tapi gak terlalu parah sih. Gak terlalu banyak. Dan nanti terlalu lama. Yang agak lama ini. Di menit 23. Habis itu sih trolling kecil-kecil lagi. Kayak biasa. Sekarang kita akan menguji taitan baterainya. Saya akan mainkan game The Warrior. Selama 15 menit. Oke. Untuk setingan kayak gini. Polukan kali 2. Otopun skip. Saya matikan. Ini lain gak dari saya lupa ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!